Ampera sudah agak sedih orang pulang Kami mampir ke rumah makan Ampera Untuk makan siang Tuhan sudah bersorean makan siang Sudah Makan Ternyata pada saat kami sedang makan Kami tidak tahu nih Ada beberapa jam Mungkin mobilnya belum bergerak Kan cari temen Ada mobil yang belum bergerak Temennya kurang satu Nunggu temennya cari apa Sehingga mereka terlambat Jadi temen-temennya semua Sudah berpulang Ada motor-mobil yang saling tunggu Dan cari kawasan Sudah Tiba-tiba ini gerombolan Reman GMBI dari Lampolda Dan dari belakang polisi Dikasih jalan sama polisi Dan mereka masuk Mereka serang Mobil dihancurkan Motor dihancurkan Sudah orang dihaniaya Sudah Yang diserang salah satunya Adalah mobil Yang terasal dari Bogor disini Sudah Ada tiga buka Kesukur rumah sakit Yang satu Sampai tadi subuh Belum sadar Dan saya minta Untuk dibawa ke rumah sakit PMI Bogor Kalau memang ada Pendaraan di kepala Sudah Supaya segera dioperasi Karena itu dihantem dengan Lalu kepala orang Saya tidak tahu nih Nah kemudian Saya dan kawan-kawan makan Perasaan hatinya tidak enak Terakhir ada dengar juga Katanya ada ribut-ribut Tapi bagaimana ributnya Masih simpansi Ada dengar juga Katanya ampulan hilmi Bahwa ada luka Terima sakit Cuma kita tidak jelas Ini ada berita apa Cuma kawan-kawan Lihat begitu Perasaan tidak enak Ya sudah Kalau begitu kita jalan Ibu-ibu pasti makan Kita minta untuk Desegatakan makannya Jangan terlalu lambat Selesai makan Kita keluar Naik mobil Kita merangkat Nah begitu kita merangkat Ini salah satu mobil Yang paling belakang Ini isinya panglima askar Kemudian ada satu askar Yang masih ada Di restoran Kenapa masih ada yang Ke kamar mandi Ada yang Buang hajatnya Kita merangkat Nah begitu kita merangkat Ini salah satu mobil Yang paling belakang Ini isinya panglima askar Kemudian ada satu askar Yang masih ada Di restoran Kenapa masih ada yang Ada yang ke kamar mandi Ada yang Buang hajatnya Ada yang bersih-bersih dulu Jadi saya sudah Merangkat semua Nggak lama Begitu saya merangkat Tau-tau berombolan ini Datang ke rumah makan tersebut Mereka datang Mereka lihat Ada askar Satu yang tertinggal Laskar ini dikroyok Dia lawan sendirian Cuma karena Dia hantan Dengan balok Ini tangannya patah-patah Karena nahan balok Jadi kalau dua satu Lawan satu Belum tentu Mereka menang Atau dua satu Lawan tiga Sudara Belum tentu Mereka menang Jadi saat itu Ada beberapa Masyarakat yang Membantu Menolong Sudara Dan mereka Tidak tahu Kalau dalam mobil Masih ada Jadi mereka pikir Itu main Tanggungan Sudara Jadi ini yang terjadi Anda bayangkan Lalu pada saat itu Saya dan kawanan Belum keluar Dan saya sebetulnya Berharap itu Jadi bisa dua Langsung ke dalam Satu Jadi ada berapa sih Perempatnya Dua puluh Empat puluh Lima puluh Mungkin Kita tutup Itu juga waktu itu Duduk ada sekitar Dua puluhan Sudara Sudara Tapi entah Kenapa Memang takdirnya Saya dan keluarga Keluar Dengan istri keluar Dengan ibu-ibu keluar Mereka masuk Artinya Mereka mencium Keberadaan kita Di rumah makan tersebut Dan mereka memang Dispel Untuk melakukan Kejahatan Mereka ingin Menukai Para kiai Dan para ulama kita Yang ada Di rumah makan tersebut Sudara Tapi ada yang menarik Tidak Satukun Dari kerombolan Premal ini Sabkah hal ini Yang ditanggap Tidak ada Kemudian Dari preman itu Bukan tidak ada Luka Ada Karena kan ada Laskar melawan Sudara Ada mereka yang luka Karena Laskar Tidak terima Begitu saja Mereka lawan Di antara mereka itu Hampir 10 orang Luka Sudara Dilawan Nah sekarang Gak poda Datang ke rumah sakit Nengok Preman yang luka Kita punya fotonya Sementara Umat Islam yang Dianyiaya Diserbu Tidak Satupun Ditengok oleh kapolda Ada apa Ini kapolda Preman ini Dia pembina 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 Ini yang terjadi Inilah yang akhirnya Membuat Umat Islam Akhirnya semalam Kantor-kantor GMPI Di beberapa daerah Dibakar Dibakar Di Kiamis Dibakar Diberkasi Dibakar Dan Diki Ampea Tadi jam 3 pagi Sebelum subuh Juga Dibakar Dibakar Di Kiamis Lima Warga Masyarakat Sudah Betul Tapi Umat Islam Diserbu Ngata-nyata Oleh para Preman Mereka pakai Balon Mereka pakai Sinjata Tajem Sudara Dan Tidak ada Satu umat Islam pun Yang bawa Sinjata Kenapa Dibiar Ini Kapolda Preman Atau Kapolda Polisi Yang memenegang Hukum Jadi Kalau Kiamis Kapolda Seperti itu Kalau Umat Islam Umumkan Aja Umumkan Saya Kapolda Jawabal Mengantar Umat Islam Untuk Perang Kima Terima Tantangan Jadi Tegakkan Hukum Bukan Tiara Preman Untuk Ganggu Umat Islam Sudara Hati-hati Ini Baru Kiamis Garut Tasik Bakasi Bobor Sudara Umat Islam Lagi-lagi Mereka Bila Berjain FB Jadi Mereka Inget Ketirkan Masalah Dipikir Yang Mereka FB Sudara Eh Yang Terluka Ini Bukan Hanya FB Ada Ustaz Ada Kiai Ada Umat Islam Yang Teribat Dalam Organisasi Apapun Mobil Mereka Rusak Motor Mereka Rusak Orang Mereka Lukai Sampai Pagi Ini Ada Yang Belum Sadarkan Diri Ini Kejahatan Ini Tidak Laku Premang Premanya Nggak Ditangkap Kepeda Kenapa Sampai Premang Premanya Anak Buah Sudah Karena itu Kalau Kepeda Tidak Menangkap Mereka Sudara Saya Ajak Pemat Islam Untuk Mencari Mereka Siap Penang Siap 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 Tapi Allah Waktar Itu Saya Ajak Pemat Islam Hari Senin Besok Sudara Semua Mereka Selain Yang Ada Di Jawa Barat Maupun Yang Ada Jakarta Dan Banten Sama Sama Jam 7 Pagi Kita Kumpul Di Masjid Agung Al-Ashar Kemayoran Barat Kemayoran Barat Kita Solat Tuhak Disana Selesai Solat Tuhak Kita Baca Jijir Sampai Jam 8 Langsung Kita Lohmat Rame-rame Mendatangi Mabes Poli Dan Di Mabes Poli Kita Minta Kepada Kapoli Top Kapolda Preman Tuhak Boleh Kapolda Kriminal Semuanya Dibiarkan Sudah Top Dan Kapolda Tidak Kapoli Tidak Menurut Kapolda Jawa Barat Jangan Salahkan Umat Islam Di Jawa Barat Menyatakan Perang Kepada Kapolda Jawa Barat Allah Allah Jangan 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 Main Sudara Jangan Jangan Main Main Ini Persoalan Serius Mereka Melepaskan Perman Itu Kalau Kemarin Mereka Masuk Rumah Pakar Masih Ada Ibu Ibu Disitu Ada Kiyai Ada Ustadz Ustadz Kemudian Sampai Terluka Apa Tidak Terjadi Konflik Horizontal Apa Tidak Membahayakan NKRB Kok Polisi General Sudara Piyala Perman Sudara Dipikir Santri Takut Kali Dipikir Takut Kali Sudara Saya Tanya Semua Yang Berani 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 Takbir Allah Wakar Dalam Satu Dua Hal Ini Tolong Koordinasi Dengan FPI Bogor Raya Disini Ada Habib Hasan Begitu Juga Ada Habib Iye Dan Lain Koordinasi Tolong Juga Dengan Para Ulama Ulama Yang Ada Di Bogor Untuk Mendatangi Kapolres Bogor Karena Lima Warga Tadi Pagi Ditangkap Oleh Kapolres Bogor Dituduh Sebagai Pembakar Daripada Malpas Gmbi Dan Kita Sudah Kirimkan Pemecara Pemecara FPI Sudah Mendampingi Sejak Subuh Tadi Sampai Saat Ini Masih Mendampingi Kami Mekastikan Jangan Coba Lima Warga Masyarakat Tersebut Dianiaya Atau Disiksa Oleh Polisi Itu Saya Minta Tolong Para Kiyai Yang Ada Di Bogor Para Ulama Para Santri Bersatu Sudara Besok Pagi Rame Rame Dateng Minta Jangan Coba Coba Ada Penganyayahan Terhadap Bumat Islam Dan Jangan Coba Coba Main Tuduh Kalau Tidak Ada Bukti Kalau Memang Lima Ini Dianggap Pembakar Mana Buktinya Siapa Saksinya Jangan Duga Duga Kalau Tidak Ada Saksi Bukti Tidak Bisa Sudara Ini Saya Ingat Hati Hati Nanti Bumat Islam Barat Dimana Sudah Anda Banyakan Kalau Kemudian Pertempur Lawan Mereka Luka Apalagi Mati Kira-kira Negara Kacau Kacau Itu Yang Diinginkan Ini Kacau Sudah